Tim penilai apresiasi Bunda Paut berprestasi tingkat provinsi melaksanakan penilaian terhadap Bunda Paut di Kabupaten Badung, yakni Nyonya Seniasih Giri Praste. Kriteria penilaian yang dilakukan melalui wawancara ini diantaranya tentang angka partisipasi kasar, komitmen ketersediaan paut di wilayah desa, minimal satu desa satu paut, serta program dan terobosan dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Penilaian apresiasi Bunda Paut berprestasi Kabupaten Badung, Nyonya Seniasih Giri Praste, diadiri Wakil Bupati Badung, Ketut Suyasa. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Badung, Ketut Suyasa menyampaikan penilaian yang dilakukan tim penilai tingkat provinsi ini dipandang sebagai hal yang sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung pembangunan pendidikan anak usia dini, serta membentuk dan mencetak SDM yang seutuhnya. Di Kabupaten Badung, saudara-saudara ini, maka Ibu Bupati yang lambastas beliau sebagai Ketua Timpenggerak PKK, maka sekaligus beliau juga adalah sebagai Bunda Paut. Ini dalam rangka mensinergikan program penanganan anak usia dini itu sendiri, yaitu karena apa? Karena di PKK juga sudah program sokongan di Kanada, dan PAUD itulah dalam rangka peningkatan pembinaan pendidikan anak-anak kita yang usia dini itu sendiri. Nah, untuk itu, penilaian hari ini adalah merupakan satu pemerintah kita bersama untuk memberikan melakukan terobosan-terobosan dan juga memberikan kontribusi pikir yang kreatif, inovatif, dan juga produktif ke depannya ini untuk kita bisa melakukan harapan pendidikan atau usia dini ini kita lakukan dengan sebaik-baikir dan badung dan melakukan mencetak sumber daya mencayang untuk kami. Sebelum dilakukan penilaian melalui wawancara, Bunda Paut Kabupaten Badung Nyonya Seniasi Giri Prasda memaparkan keberadaan paut di Kabupaten Badung, di mana minimal satu disa, satu paut, bahkan telah terlampaui, termasuk telah terbentuk 12 paut bernuansa Hindu sejak tahun 2016 lalu. Ketua Tim Penilai Tingkat Provinsi yang juga Kepala Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Tugas Bantuan, Mademeti Utami, mengatakan tujuan penilaian ini adalah melihat sejauh mana komitmen Bunda Paut Kabupaten meningkatkan kualitas paut di daerahnya dan bagaimana komitmen serta kontribusi dalam meningkatkan kualitas, bagaimana dukungan dana prasarana yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun mitra yang bisa terhadap kegiatan paut di wilayahnya. Sebelum anak usia SD itu diharapkan sudah mengenyam pendidikan prasekolah selama satu tahun, bukan dalam arti mereka mendapatkan pendidikan, membaca, menulis, dan berhitung Bukan seperti itu, bagaimana kita mengenalkan ketika, ketika bersosial, sosialisasi, bagaimana mereka membina hubungan yang baik terhadap teman sebayanya dan bagaimana mereka menikmati masa anak-anaknya itu tertata. Mademeti Utami mengatakan, di Kabupaten Badung angka partisipasi kasar sudah sangat bagus dan komitmen pemerintah daerah satu desa, satu paut sudah telampaui, bahkan satu desa lebih dari enam paut termasuk adanya terobosan-terobosan seperti transportasi untuk menjemput anak untuk ke sekolah.